Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Konco Web TV Ada satu kisah yang luar biasa Dikisahkan oleh banyak ulama dalam kitab-kitabnya Ketika ada seorang laki-laki bernama Luqman Al-Hakim Dan dia adalah seorang abdi dari seorang tuan yang kaya raya Suatu hari tuannya memintanya untuk menyembelai seekor kambing dan berpesan Luqman, bawakan untukku bagian terbaik dari kambing itu Luqman pun melaksanakan perintah tuannya Dia menyembelai kambing, mengulitinya dan mengambil bagian terbaik dari kambing itu Ia datang kepada tuannya membawa lidah dan hati dari kambing itu Hari berganti, minggu berlalu, sang tuan datang kembali Berkata kepada pembantunya, Luqman, sembelihkan untukku lagi satu kambing Dan bawakan untukku bagian terburuk dari kambing itu Luqman pergi, menyembelai kambing, menguliti Kemudian membawa bagian terburuk dari kambing itu kepada tuannya Tetapi dia membawa bagian yang sama, bagian itu adalah lidah dan hati Tuhannya heran Berkata kepada Luqman, wahai Luqman Beberapa waktu yang lalu aku memintamu membawa bagian terbaik dari kambing yang kau sembelih Engkau datang membawa hati dan lidah Hari ini aku memintamu datang untuk membawa bagian terburuk dari binatang yang kau sembelih Engkau pun datang membawa hati dan lidah Apa yang kamu maksud? Luqman berkata kepada tuannya, wahai tuanku Bukankah kemuliaan dan keburukan seseorang tergantung kepada dua hal itu? Bukankah kebaikan dan keburukan seseorang tergantung kepada dua hal itu? Tuhannya baru mengerti, bahwa yang dimaksud oleh membantunya adalah kebaikan dari lisan dan hati Maka saudaraku Konco Web TV, mari kita gunakan momen Ramadan ini Untuk menjaga lisan dan hati kita dari ucapan yang tidak bermanfaat Dari prasangka yang tidak baik supaya kita mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan Saking hati-hatinya Imam menjaga lidah Bahkan Imam Ahmad ketika sakit tidak berani mengeluh, tidak berani merintih Karena takut rintihannya, keluhannya menjadi ucapan yang tidak baik di sisi Allah SWT Dalam pepatah Arab dikatakan keselamatan seseorang ada pada lisannya Semoga kita semuanya ditolong oleh Allah untuk menjadi hamba yang mampu berbicara dengan baik Dan menjadi hamba yang memiliki hati yang baik Demikian semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!